Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 33 Bab 97 Remaja yang penuh teka teki dengan sedih Ruanui meninggalkan Jin Ling Sepanjang jalan dia terus berpikir mengapa jurus yang katanya nomor satu di dunia persilatan Dalam tiga jurus berhasil dikalahkan oleh Tuan Jian Akhirnya dia menemukan suatu alasan Selama tiga tahun belajar sendiri, dia belum memahami inti sari dari kedasyatan Tianlong Si Sanjian Dia teringat Biksu Harimau pernah berkata Empat tahun kemudian kau harus pergi ke perbatasan Tibet mencariku Kata-katanya pasti bukan tanpa alasan Setelah dihitung-hitung, janjinya dengan tetua Biksu Harimau masih ada waktu setengah tahun lagi Jika dia berangkat sekarang masih cukup waktunya Apalagi persetujuan pertarungan antara Biksu Harimau dengan Tuan Jian Harus diberitahukan kepada Biksu Harimau Karena itu dia mengambil keputusan untuk pergi ke Tibet Selama beberapa hari perjalanan, Ruanui mendengar kabar mengenai dirinya Seorang pemuda berusia sekitar 25-26 tahun Dijin Ling telah berhasil menebas putus pergelangan dua ketua berbaju emas Tian Zheng Jiao dan melukai pesilat tiga bunga Taochu dari Zheng Yeibang Begitu kabar ini menyebar, dunia persilatan menjadi geger Siapakah orang yang berani bermusuhan dengan Tian Zheng Jiao juga Zheng Yeibang? Tian Zheng Jiao dan Zheng Yeibang adalah dua perkumpulan terbesar di dunia persilatan Orang-orang yang berilmu rendah selalu mencari kesempatan untuk bergabung dengan Tian Zheng Jiao atau Zheng Yeibang Mereka menganggap adalah suatu kebanggaan jika bisa masuk menjadi anggota dua perkumpulan itu Tapi pesilat muda ini dalam waktu bersamaan berhasil melukai orang-orang terpenting dari dua perkumpulan itu Karena kabar ini, semua pesilat menebak kalau pemuda itu pasti seorang yang mempunyai dukungan kuat Tapi begitu mereka mencari tahu pemuda yang tidak terkenal ini dan identitasnya, yang tidak jelas dari pemuda ini ternyata bermargaruan Karena kabar ini terus menyebar, pemuda bermargaruan ini menjadi sosok sangat misterius Kabar ini tidak membuat Ruan Wei merasa senang, dia malah merasa malu karena penghinaan yang diterinanya dari Tuan Jian Dalam tiga jurus telah dikalahkan oleh Tuan Jian Dia takut kalau orang-orang akan mengenalinya Karena itu dia kembali merubah ke wajah aslinya, pakaiannya pun diganti menjadi pakaian seorang pelajar Tuan Jian dibungkus dengan kain hitam dan dijepit diketiaknya Dia juga membeli buku-buku dan dibungkus menjadi buntelan dan digendongnya dipundak Sekarang dia seperti seorang pelajar berusia 17-18 tahun Musim panas telah berlalu, musim gugur telah tiba Ruan Wei sudah sampai di selatan Wanghi Sekarang Ruan Wei memasuki kota Kaifeng Di kota ini jalan-jalan sangat ramai Kota Kaifeng terlihat sangat makmur Karena lapar Ruan Wei masuk ke sebuah rumah makan besar Di rumah makan itu tamunya tidak terlalu banyak, masih banyak tempat yang kosong Dia memilih tempat yang agak pojok dan duduk di sana Dia memesan beberapa macam sayur terkenal, setelah melakukan perjalanan jauh dia merasa lelah Arak yang dipesan juga arak terkenal di sana yang bernama ZHUY Eking Sambil minum arak dengan santai, Ruan Wei melihat tamu-tamu yang turun naik di rumah makan itu Meski hanya minum sedikit arak dia sudah membuat wajahnya menjadi merah karena dia tidak terbiasa minum arak Tiba-tiba terdengar suara denting lonceng yang sangat nyaring Ternyata ada lima perempuan cantik dan anggun datang Mereka berdandan sangat menor dan terus tertawa-tawa Suara gemerin cing lonceng terdengar dari tangan dan kaki mereka Penampilan lima perempuan ini bukan pelayan juga bukan istri muda dari cuan kaya Tapi siapakah orang yang mempunyai nasib begitu bagus Bisa memiliki perempuan-perempuan yang begitu cantik Begitu mereka menaiki loteng, mereka memilih tempat-tempat di depan Ruan Wei Mereka terus mengobrol dan tertawa tapi tidak ada yang duduk Ruan Wei merasa kelima perempuan itu sangat cantik Tapi sepertinya mereka bukan perempuan baik-baik Maka muncul perasaan tidak suka Dengan perasaan tidak suka dia melihat mereka Tidak lama kemudian datang seorang tuan muda dengan perawakan gemuk Dia berpakaian biru dan hijau, kulitnya sangat putih Sekali melihat sudah tahu kalau dia adalah anak orang kaya yang sejak kecil hidupnya dimanja Di belakangnya ada lima orang perempuan berpakaian mewah yang mengikutinya Kelima perempuan itu juga seperti bukan perempuan baik-baik Melihat ruan muda gemuk itu datang, kelima perempuan di loteng itu segera menghampirinya Mereka seperti mengangkat seekor burung fenix, mengangkatnya ke sisi meja untuk duduk Melihat begitu banyak tamu, pelayan segera mengantarkan sayur-sayur hingga memenuhi meja Perempuan-perempuan itu mengeliling tuan muda yang gemuk itu Mereka mengobrol dan tertawa tapi tidak ada yang berani duduk Sesudah semua sayur lengkap disajikan, tuan muda yang gemuk itu baru tertawa mempersilahkan mereka duduk Begitu mendapat perintah duduk, mereka segera menuangkan teh atau ada yang mengambilkan sayur untuk tuan muda yang gemuk itu Mereka mengurusnya seperti mengurus anak yang baru berusia 3 tahun Ruan Ngei selalu merasa metu tuan muda gemuk itu terus berkedip-kedip Sepertinya dia adalah seorang pesilat tangguh, jika dia bukan seorang pesilat mengapa begitu tidak tahu diri Dia segera berpaling ke tempat lain, tidak sudi melihat orang seperti itu Tiba-tiba ada seorang perempuan yang tertawa dan berkata Tuan muda, malam ini aku tidak bisa menemuimu Tadi kakak Tuan mengatakan kalau Anda sudah lama tidak mencarinya Malam ini carilah dia Tuan muda itu tertawa, hari ini aku memilihmu untuk menemaniku Perempuan yang lain terus menggoda perempuan yang bernama Jumei Ada yang berkata, Tuan muda sudah jatuh cinta kepadamu Jumei dengan suara kecil berkata, aku tidak bisa menemaini Tuan Karena hari ini aku, tawa penuh dirahi membahana ke seluruh rumah makan Membuat kepala Ruan Wei menbesar Dia sama sekali tidak menyangka di hari yang masih begitu terang Mereka berani mengeluarkan kata-kata begitu mesum Dia memandang Tuan muda gemuk yang tubuhnya seperti tumpukan sampah itu Banyak tamu melihat situasi tidak enak ini Mereka dengan cepat pergi sambil menggeleng-gelengkan kepala Dalam hati Ruan Wei berpikir, walaupun perempuan itu adalah istri mudanya Tapi tidak layak begitu terang-terangan berkata seperti itu di depan umum Apalagi mereka adalah dayang-dayangnya Maka Ruan Wei cepat-cepat makan dan ingin segera meninggalkan tempat ini Pada waktu itu datang seorang pemuda berpakaian biru Gerawan di meja makan segera berhenti Mereka terus melihat ke arah pemuda yang masih berdiri di depan pintu Karena merasa aneh, Ruan Wei ikut melihat Pemuda itu beralis melengkung, hidung mancung, mata bening seperti air Kulitnya licin berminyak, tubuhnya bergerak ringan Sepertinya dia mempunyai daya tarik yang sangat kuat Dia lebih tampan beratus-ratus lipat dibandingkan pemuda-pemuda umumnya Begitu dilihat dengan teliti, dia seperti seorang perempuan cantik Dia berdiri di depan pintu sambil mencari tempat duduk kosong Akhirnya dia duduk di sisi Ruan Wei Ketika pelayan datang, dia berkata Bawakan sayur dan arak tadinya para tamu mengira dia adalah perempuan yang berpakaian laki-laki Tapi setelah melihat gerak-gerik dan suaranya Mereka baru sadar kalau perkiraan mereka salah Dalam hati semua orang mengeluh Bagaimana di dunia ini bisa ada laki-laki begitu tampan sayur dibawakan oleh pelayan Seorang perempuan yang tadinya melayani Tuan Muda Gemuk itu datang dan berkata Sayur dan arak pesanan Tuan ini tolong pindahkan ke meja Tuan Muda ku Pelayan hanya orang kecil Melihat Tuan Muda Gemuk itu seperti orang kaya Dia tidak bertanya lebih dulu kepada pemuda berpakaian biru itu Sayur dan arak segera ingin dipindahkan ke meja Tuan Muda Gemuk itu Pemuda berpakaian biru itu menjadi marah dan melarangnya Dia berkata kepada perempuan berpakaian mewah Aku tidak kenal dengan Tuan Mudamu Mengapa tanpa bertanya sudah mengambil keputusan sendiri Perempuan itu tertawa Tuan Muda kami sangat suka berteman dengan Tuan Melihat Tuan begitu tampan Dia ingin berkenalan dengan Tuan Apakah benar Tuan Mudamu ingin berteman denganku tentu saja Tuan Muda ku berkata kalau kami harus berteman sebanyak-banyaknya Letakkan sayur itu bentak pemuda berpakaian biru itu Melihat tamunya marah Pelayan segera tertawa Dengan aneh perempuan berpakaian mewah itu berkata Mengapa Tuan Muda tidak? Pemuda berpakaian biru itu tertawa Kalau Tuan Mudamu yang ingin bertemu denganku Maka dia yang harus pindah kemari Wajah perempuan itu mulai terlihat resah Dan berkata Ini Tuan Muda gemuk itu berteriak Chanu, Budak Chan, kemarilah Kalau saudara kecil itu tidak ingin datang ke sini Biar kakak saja yang kesana saja Dia menunggu pemuda berpakaian biru itu setuju Dia sudah memanggil pemuda itu saudara kecil Pemuda berpakaian biru itu kelihatan tidak senang Dia melihat keluar jendela Wajah bulat Tuan Muda gemuk bertambah senang Tangannya menepuk-nepuk Dia berjalan menghampiri meja pemuda berpakaian biru itu Perempuan-perempuan itu segera memindahkan semua sayur dan arak Tuan Muda gemuk itu berdiri di depan pemuda berpakaian biru Dan memperkenalkan dirinya Kakak bermarga Jian dan bernama Sawu Siapakah marga adik dengan sopan pemuda berpakaian biru itu menjawab Marga Kuen dan namaku Yei Ternyata adik Yei Dia memberi tanda dengan tangannya Sayur dan arak sudah berada di atas meja Jian Sawu tanpa sungkan menarik kursi dan duduk di sana Dia tertawa Aku sudah berteman dengan banyak orang Melihat saudara begitu tampan Terpaksa dengan muka tebal Aku jadi ingin berteman Pemuda berpakaian biru itu tertawa dengan terpaksa Aku tidak berpengalaman dan tidak senang mengobrol Nanti akan membuat Tuan Muda kecewa Jian Sawu tertawa terbahak-bahak Aku tidak akan kecewa Tidak akan kecewa Adik begitu tampan Jika didandan akan menjadi seorang perempuan yang sangat cantik Dan membuat banyak lelaki jatuh cinta Dia membalikan kepala dan bertanya Apakah kata-kataku ini benar jika Tuan Muda Wen didandan menjadi seorang perempuan Dia pasti akan lebih cantik 30% dari ku jawab Tuan Mu Jian Sawu berkata lagi Sana, sana Mana bisa kalian bersaing dengannya Jangan menghina adikku Sikapnya sangat cabul Dia menjadikan pemuda berpakaian biru itu seperti pacarnya Wen Yei benar-benar marah Wan Wei juga merasa tidak enak mendengar kata-kata penghinaan tadi Jian Sawu berkata lagi Canu, tuangkan arak perempuan berpakaian mewah itu Menuangkan dua cangkir besar arak Dengan tangannya yang gemuk Jian Sawu memberikan secangkir arak pada Wen Yei Adik kecil, mari kita bersulang Mulai marah kepada Tuan Muda Gemuk ini Mana mungkin dia sudi meminumnya Dia menolak Aku tidak bisa minum Silakan Tuan minum sendiri Dia membawa dompet dan siap-siap akan membayar Dengan muka tebal Jian Sawu berkata lagi Adik kecil, mengapa sudah memesan sayur dan arak malah tidak dimakan? Berarti kau berbohong Bagaimanapun arak ini harus kau minum Wen Yei mengerutkan alis Aku benar-benar tidak bisa minum Aku harap kau jangan memaksaku Sifat asli Tuan Muda Jian mulai terlihat Dia sama sekali tidak mau tahu Tangan kirinya menutup Tangan kanan mencekok arak dengan memaksa Wen Yei tidak menyangka orang ini akan memaksa minum dengan care seperti itu Gelas hampir mencapai bibirnya Dia menarik lehernya untuk menghindar dan berkata dengan terkejut Tidak Tidak Ruan Wei sudah sedikit mabuk Dia tidak tahan lagi dengan kelakuan mereka dan membentak Hentikan Jian Sawu berhenti dan tertawa dingin Siapa yang berani berkata tidak sopan Ruan Wei mendekati Tuan Muda Gemuk itu Dengan gagah dia berkata Kakak Wan tidak bisa minum Jangan dipaksa Sekarang hari masih siang Kau sudah begitu kurang ajar wajah Gemuk Jian Sawu terus bergetar Begitu tangannya melambai Gelas arak itu sudah melayang ke arah dinding Bocah Wakili dia minum arak ini Arak yang ada di dalam cangkir Satu tetes pun tidak tumpah Dengan tenang gelas itu melayang Ruan Wei berpikir Jika cangkir ini disambut begitu saja Aku tentu terluka begitu cangkir tinggal 30 cm lagi Tiba-tiba Ruan Wei meloncat dan memburu cangkir itu Kemudian menyedot dengan mulutnya Dia menghabiskan arak yang ada di dalam gelas Kemudian dia bergerak kembali ke tempat semula Gelas terus melayang dan menabrak dinding hingga pecah Dengan tenang Ruan Wei berkata Aku sudah mewakili kakak wen minum Apakah kau sudah puas dengan sudut matanya Jian Sawu melihat Ruan Wei Di bawah berserakan pecahan gelas Tapi setetes arak pun tidak tampak Segera dia berteriak Coba terima segelas lagi Satu cangkir arak melayang kembali dari tangannya Orang yang tahu kemampuan tuan muda gemuk itu Melihat melayangnya gelas ini lebih sulit disambut dibandingkan gelas tadi Ruan Wei mengambil sebuah sumpit dari atas meja Dia mengangkat sumpit dan menjadikan pedang Lalu menusuk ke depan Ker ini adalah jurus dasar Tianlong Si Sanjian Yang bernama Xiaofu Zha Itian Buddha tertawa menunjuk langit Terdengar tak, sumpit itu melewati cangkir dan berhenti di tengah udara Cangkir arak diberhentikan dan arak ditumpahkan Aku hanya mewakili kakak wen minum satu cangkir arak Yang lainnya tidak Jian Sawu tertawa terbahak-bahak Hari ini dengan care apapun aku harus memaksa saudara tampan ini untuk minum Kau mau apa dia menuangkan secangkir arak lagi dan memaksa wen yei minum Cangkir belum sampai di bibir Wen yei sudah berteriak Dia sepertinya sangat lemah Ruan wei mulai marah Dia memukul wajah Jian Sawu dan berteriak Letakkan kembali Binatang tangan Jian Sawu berputar Dia menyerang ruan wei dengan kepalan tangannya Gelas arak belum sampai di depan Ruan wei sudah merasa angin gelas sangat kencang Dia segera menarik tangannya Tapi Jian Sawu tidak berhenti Dia memegang cangkir dan masih mengejar Tangannya dengan cepat mencengkram dada depan ruan wei Ruan wei hanya menguasai ilmu pedang, ilmu kepalan dan ilmu telapak Dia sama sekali tidak dimengerti dan dia tidak bisa membalasnya Terpaksa dengan ilmu meringankan tubuh yang diajarkan ksiaosan yei Dia berusaha menghindar Ilmu meringankan tubuh milik ksiaosan yei memang habat Semua serangan Jian Sawu bisa dihindari oleh ruan wei Tapi ilmu telapak Jian Sawu sangat aneh Tangan kanan yang memegang cangkir mencoba memukul ketiak kiri ruan wei Ruan wei menghindar Tapi Jian Sawu sudah memperhitungkan Kalau dia akan menghindar ke kanan Maka tangan kiri dengan lima jari terbuka Sudah menunggu menyerang ruan wei Melihat keadaan seperti ini Ruan wei terkejut Dia mundur menghindar serangan Tapi telapak Jian Sawu seperti garuk Tiba-tiba membuka dan mencengkram lengan baju ruan wei Ruan wei sudah seperti sebuah bola dilempar ke bawah roteng Sambil tertawa terbahak-bahak dia meletakkan cangkir arak Setetes arak pun tidak tumpah Dengan sombong Jian Sawu melihat Wuan yei dan berkata Kepandaian telapak kakakmu bagus bukan? Bocah itu hanya seperti kunang-kunang di depan mataku Wuan yei sudah memalingkan wajahnya Dia tidak suka dengan perkataan Jian Sawu Tiba-tiba ada bayangan berkelebat Ternyata ruan wei sudah loncat dari bawah ke atas loteng lagi Dengan kepala anda menyerang Jian Sawu lagi Tapi ilmu mereka berbeda jauh Hanya beberapa jurus Baju bagian dadanya sudah dicengkram dan dia terbanting lagi ke bawah Tamu-tamu yang duduk di loteng sudah berlari keluar rumah makan karena ketakutan Hanya tinggal Jian Sawu, ruan wei dan 10 orang perempuan berpakaian mewah Tidak lama kemudian, ruan wei naik lagi Sifat ruan wei memang seperti itu, pantang mundur Walaupun tidak bisa mengalahkan cuan muda gemuk itu Paling sedikit dia tidak boleh menghina Wuan yei lagi Tidak lewat dari 5 jurus, ruan wei terlempar lagi Wuan yei tahu kalau ruan wei tidak bisa melawan cuan muda gemuk Dia tidak tega melihat ruan wei tersiksa karena dirinya Maka dia pun berteriak Kakak Jian, perjanjian B.S. Bao 20 tahun masih ada 2 tahun lagi Apakah B.S. Bao, Wisma Utara, tidak bisa menepati janji cuan muda gemuk itu terkejut Apa? Kau adalah Nan Guan, Guan dari Lembah Selatan Tidak perlu banyak bicara lagi Jika kakak Jian bisa menepati janji 2 tahun lagi kita baru bertemu Cuan muda gemuk itu tertawa terbahak-bahak Baiklah, baiklah Kita akan bertemu 2 tahun lagi Kemudian dia membawa perempuan-perempuan itu pergi Begitu ruan wei naik lagi ke loteng Di loteng hanya tinggal Wuan yei Dia sedang berdiri sambil tersenyum Ruan wei mendekatinya dan bertanya Kemana tuan jahat itu kakak dengan gagah sudah melawannya Dia tidak bisa melawanmu Maka dia pun pergi Kata Wuan yei tersenyum Ruan wei menggelengkan kepala Tidak, aku bukan lawannya Mengapa dia tiba-tiba pergi begitu saja Diam-diam Wuan yei memuji Dia lucu dan jujur Dengan serius dia berkata Aku Wuan yei Kakak sudah membantuku Apakah aku boleh tahu marga dan nama kakak aku bermarga Ruan, nama ku wei Tadi hanya sedikit bantuan tidak perlu diingat Asalkan cuan muda jahat itu tidak menghina kakak Wuan lagi Aku sudah merasa tenang Kemudian dia memberi hormat dan pamit Melihat dia berpakaian seperti pelajar Tapi memiliki sifat pendekar Wuan yei mengaguminya Ruan mei turun dan membayar makanannya di kasir Dengan terhuyung-huyung dia meninggalkan tempat itu karena sedikit mabuk Matahari sudah terbenam Hari sudah sore Ruan mei sudah menempuh perjalanan lumayan jauh Dia selalu merasa ada orang yang mengikutinya Apakah orang itu adalah orang Tian Zheng Jiao? Tiba-tiba dia berbelok ke suatu tempat untuk bersembunyi Benar saja di belakang ada seorang datang dengan terburu-buru Apakah kau mencariku mentaknya kakak Ruan? Aku adalah Wan Yei Teriak orang itu Mengapa kau mengikutiku Wan Yei Meneteskan air mata Dengan sedih dan menjawab Aku hanya seorang diri Aku tidak tahu harus pergi kemana Maka aku memutuskan mengikuti kakak Apakah kakak Wan tidak mempunyai orang tua Ayahku sangat ketat Ibu dan ayah tidak akur juga tidak menyayangiku Walaupun mempunyai ayah ibu tapi sama seperti tidak punya Di dunia ini tidak ada orang tua yang mengabaikan putra-putrinya Aku beri nasihat Lebih baik kakak Wan kembali saja ke rumah Aku harap kau jangan menasehatiku Karena aku bertengkar dengan ayah lalu pergi meninggalkan rumah Jika kau terus menasehatiku Aku akan marah Dunia persilatan sangat berbahaya Kau hanya seorang diri berkelana Sangat mudah tersesat Jika kakak Wan selalu memberi petunjuk Aku tidak akan menempuh jalan sesat Aku mempunyai dendam yang sangat dalam Juga mempunyai banyak masalah yang harusku selesaikan Maka aku tidak ada waktu mengurusimu Tidak apa-apa Kemana pun kakak pergi Aku akan mengikuti kakak Mana boleh seperti itu Apakah kakak akan membiarkan aku seorang diri berkelana Di dunia persilatan Menangis sambil meninggalkan tempat itu Kakak Wan, ayo kembali Apakah kakak Kruan setuju Baiklah, baiklah jawab Kruan Terpaksa berapa usia kakak Kruan 17 tahun, aku baru 16 tahun Aku akan menganggapmu sebagai kakak Lebih baik kita bersumpah mengangkat saudara angkat di bawah bulan Baiklah Ruan Wai tertawa Di bawah sinar bulan mereka berlutut dan bersumpah Kemudian Ruan Wai berdiri dan memanggil Adik dengan penuh tawa Weng Yei berteriak Dage, to aku Tadi mereka hanya dua orang yang berjalan bersama Sekarang mereka sudah menjadi saudara angkat Mereka merasa senang dan terus tertawa Sesampainya di kota Kaifeng hari sudah malam Mereka berputar-putar di kota Baru mencari penginapan Pelayan dia tang menghampiri mereka dan bertanya Apakah Tuan ingin kamar spesial Satu kamar besar sudah cukup jawab Peruan Wai Kamar besar banyak, silakan masuk Jangan, jangan Cukup kamar yang kecil saja Weng Yei cepat-cepat menyela Tarif kamar kecil tidak berbeda jauh dengan kamar besar Sahup pelayan Aku ingin kamar yang kecil Jangan cerwet bentak Weng Yei Adik, kakak masih banyak uang Kita sewa yang besar saja apa Weng Yei terkejut Tapi dia segera berkata Bukan, aku tidak keriau kamar yang besar Aku tidak bisa tidur dengan orang lain dalam satu kamar Kalau yang kecil, kita tetap akan satu kamar roh Tidak Kita memesan dua kamar kecil saja Kita tidur di kamar terpisah Mudah saja Cuan Tuan, disini kamar kecil sangat banyak Silakan masuk adik Lebih baik kau tidur sekamar dengan kakak Kita bisa mengobrol sepanjang malam Bukankah itu lebih baik Aku mempunyai sifat tidak baik Jika tidur bersama orang lain dalam satu kamar Aku tidak bisa tidurnya Jelas Weng Yei Benar-benar penyakit aneh Apakah kakak marah aku tidak akan marah Ini hanya hal kecil Tapi aku berharap kebiasaanmu ini harus diubah Jika tidak bagaimana nanti-nanti Nanti, baru dibicarakan Wajah Weng Yei menjadi merah Cuan Tuan, silakan masuk kakak Kalau kita terus mengobrol akan menganggu waktu tidur orang lain Weng Yei masuk ke kamarnya Ketika sedang tidur Tiba-tiba dari kamar sebelah terdengar suara bug Dan Weng Yei tidur di kamar sebelah Weng Yei sangat terkejut Dengan cepat dia keluar dari kamarnya Sambil mengetuk pintu Dia terus berteriak Adik, apa yang terjadi Weng Yei memegang kerah bajunya Dia seperti sedang bersiap-siap akan tidur Dengan santai dan menjawab Tidak ada apa-apa Hanya ada yang orang mengintip Maka aku memukulnya Tapi Weng Yei masih merasa tidak tenang Memang ada sebuah cangkir yang pecah berantakan di bawah jendela Kertas jendela pun robek Air teh membasai jendela Weng Yei membuka jendela Di luar jendela bulan bersinar sangat terang Tapi tidak terlihat ada bayangan seorang pun Dia berlari keluar dan naik ke atas dinding Tetap tidak terlihat sosok seorang pun Karena malam semakin larut Maka semua kejadian tadi Tidak sampai membuat tamutan penginapan terbangun Dengan bingung dia kembali ke kamar Weng Yei Weng Yei membawa sebuah karung Dan diletakkan di atas meja Dia sedang termenung melihatnya pelan-pelan Ruan Wai bertanya Dari mana datangnya benda ini Aku ambil dari jendela Dengan aneh Ruan Wai berkata Benda ini milik Gai Bang Apakah karena terburu-buru Barang ini tertinggal disini? Mengapa orang Gai Bang Mengintip Adik dengan ekspresi Tidak mengerti Wan menggelengkan kepala Aku juga tidak tahu Semenjak dari Guan Xi Sepanjang jalan selalu ada pengemis Yang mengikutiku terus Aku tidak tahu apa sebabnya Apakah Adik pernah berselisih dengan Gai Bang Aku tidak tahu di dunia persilatan ini Ada Gai Bang Haa, benar-benar aneh Aneh tidak aneh Yang penting aku tidak berbuat salah Kita tidak perlu takut kepada siapapun Mungkin Gai Bang salah melihat orang Mereka mengira aku adalah orang yang mereka cari Ruan Wai mengangguk Kakak, kita sudah tidak mengantuk Bagaimana jika kita ke taman bunga penginapan dan berjalan-jalan Setelah itu baru kembali tidur Ruan Wai merasa sudah tidak mengantuk Maka dia setuju dengan tawaran Wan Iyei Mereka keluar dari kamar menuju taman Hanya sebentar mereka sudah sampai di sana Penginapan itu sangat besar Di taman ditumbuhi dengan bermacam-macam bunga Wangi bunga membuat orang merasa segar Mereka duduk di sebuah bangku taman Dengan diam, mereka menikmati malam yang begitu indah Tiba-tiba dari dalam lengan bajunya Wan Iyei mengeluarkan sebuah seruling kuno dengan tujuh lubang Apakah adik ingin meniup seruling? Apakah kakak sering meniup seruling? Sejak kecil aku memang menyukai musik Tapi tidak bisa meniupnya dengan baik Bagaimana jika aku meniupkan sebuah lagu untuk kakak? Harap kakak memberiku masukan setelahnya Suara seruling mengalun sangat indah Membuat orang terbuai Apalagi di malam yang begitu hening Benar-benar menggetarkan sukma Hanya meniup sebentar Ruan Iyei sudah tahu ini adalah BS fancy Sajak sedih dan marah Sampai lagu terakhir Ruan Iyei mengikuti alunan musik Dengan membaca syair-syair lagu ini Akhirnya suara semakin kecil dan seruling juga berhenti Yang mendengar alunan musik ini seperti tertarik ke dalam cerita ini Yang meniup suling pun sama-sama sudah masuk ke dalam indahnya sajak-sajak ini Mereka lupa bicara juga lupa berkata-kata Lagu ini menceritakan tentang seorang perempuan berbakat Karena perang membuatnya terkena banyak bencana Seumur hidup dia selalu berada dalam kesedihan Melihat Ruan Iyei sedih, Ruan Iyei segera meniup lagi sebuah lagu ringan dan penuh kehangatan Lagu ini bernama Feng Kiu Feng Phoenix jantan mendapatkan Phoenix betina Irama lagu ini penuh godaan Karena sedari kecil Ruan Iyei suka membaca dan menulis sajak Begitu terdengar lagu ini Langsung syair terucap dari mulutnya Sebenarnya dia tidak bermaksud apa-apa Tapi wajah Ruan Iyei sudah menjadi merah Sehabis meniup suling, dia merasa malu Ruan Iyei tidak melihat keandahan sikap Ruan Iyei Dia memegang tangan Ruan Iyei Adik benar-benar pandai meniup seruling Jika terus-menerus mendengar kau memainkannya Kakak akan merasa seperti seorang dewa pepatah sering berkata Lagu berada di atas langit, di dunia jarang terdengar Sekarang kakak baru mengerti perumpamaan ini Tidak bohong, jika kakak menyukainya Seumur hidup aku akan berada di sisi kakak Dan meniupkan lagu untuk kakak Bagaimana mana boleh, kakak bukan perempuan Mana boleh selalu berada di sisimu Jika aku perempuan, selamanya aku ingin berada di sisi kakak Ruan Iyei tertawa terbahak-bahak Sudahlah, jangan bergurau terus Malam sudah larut, kita harus kembali ke kamar dan tidur Sambil berjalan Ruan Iyei berkata Besok kakak akan kepergi Tibet Katanya perjalanan ke Tibet sangat sulit ditempuh Apakah adik ingin ikut kata-kata seorang tua tidak akan berubah Sesulit apapun perjalanan itu Adik pasti akan mengikuti kakak Sekalian mencari pengalaman di dunia persilatan Aku juga senang adik bisa ikut ke Tibet Besok pagi kita berangkat Apakah kakak harus buru-buru sampai di Tibet Asal dalam waktu setengah tahun bisa sampai ke sana Yang lainnya tidak masalah Jika begitu, kita main dulu di Kaifeng Di sana banyak tempat melancong Kita bisa menambah pengetahuan Ruan Iyei masih muda Begitu tahu ada tempat melancong Dia segera setuju Besok kita bermain setelah itu baru berangkat ke Tibet Besok pagi kita bermain ke pagoda besi ajak Ruan Iyei Besok kita harus mencuci muka dulu dan maka baru pergi Mereka bercanda dan kembali ke kamar Ruan Iyei Biar kakak tidur di kamarmu Kita masih bisa mengobrol sampai besok Bagaimana apa, melihat wajah Ruan Iyei begitu serius Dan tidak bermaksud apa-apa Ruan Iyei berkata Tidak, tidak Aku sudah lelah Aku harus tidur kalau tidak Besok tidak bersemangat bermain Baiklah, sampai bertemu besok pagi Setelah Ruan Iyei masuk ke kamarnya Ruan Iyei baru menutup pintu Ruan Iyei